Seorang majikan di Taiwan sangat kecewa ngambil pekerja dari Filipina tapi baru satu setengah bulan kerja udah minta pindah majikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Ya yang lagi viral di pemberitaan lokal Taiwan ya guys dimana ada seorang majikan di New Taipei dia ini mengambil pekerja migran dari Filipina dari negaranya sudah mengeluarkan biaya totalnya itu sekitar 65.400 NT untuk merawat seorang anak penyandang disabilitas ganda di rumahnya tetapi pekerja migran tersebut bekerja hanya satu setengah bulan dan meminta untuk berganti majikan pekerja dari Filipina ini mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat atau sudah tidak sanggup lagi ya untuk menjaga sang anak tersebut sehingga dia minta pindah majikan padahal sebelum datang ke Taiwan majikan ini sudah menjelaskan mengenai keadaan sang anak yang menyandang disabilitas tersebut oleh karena itu sang manjikan ini sangat kecewa sekali ya karena untuk mendatangkan pekerja tersebut dari Filipina harus menunggu lama karena pandemi COVID-19 selain itu sang manjikan juga sudah mengeluarkan banyak biaya kasihan juga sih ya sang manjikan ini teman-teman karena sudah keluar banyak biaya sampai 65 ribu lebih tapi baru bekerja satu setengah bulan si pekerjanya ini minta pindah majikan karena merasa sudah tidak sanggup lagi setelah berita ini viral guys ternyata banyak tanggapan dari teman-teman PMI tapi banyak yang mengatakan dari mereka bahwa hanya pekerja dari Indonesia lah yang sangat kuat banget mentalnya dan penyambar pokoknya banyak sabarnya dan nurut gitu berikut ini adalah tanggapan atau komentar dari para PMI Iniren is the best we putwe sebelah aku juga Filipina baru datang dulu Iniren majikannya ngomong pusing tujuh keliling rapodocah Indonesia numpang ngaka next gara-gara berita ini bosku gak mau lepaskan aku padahal bulan depan aku mau pulang emang cuma orang Iniren yang sabar kita yang penting majikan baik gaji lancar kita orang udah bersyukur mantap negara Indonesia is the best selanjutnya makin sadar orang Taiwan bahwa orang Indonesia lah yang paling nurut dan sabar majikan pun tidak mau rugi biaya ambil TKW itu mahal mari kita saling menghargai selama kita oke tetap semangat hahaha ngakak berjamaah next comment hanya Indonesia yang kuat mental Filipina bukan warga kita cuma plus 62 yang punya kesabaran besar hanya aku dari awal sampai sekarang belum minta pindah coba ambil orang Indo gaji oke kerjaan oke terus gak ada yang bikin tertekan itu udah seneng banget next comment hanya orang Indo yang sabar warga plus 62 paling sabar the best iniren bica hola hanya warga Pak Jokowi yang kuat menghadapi apapun yang penting gaji lancar aku munira betah di awal sampai 6 bulan baru diurusi pindahe nggak menggang HP nggak boleh ngomong sama orang lain kalau negara lain tuh emang gitu nggak betah ya pindah mau satu hari pun bisa katanya iya bagaimana dengan menurut pendapat teman-teman kalau saya pribadi sih yes ya karena emang menurut saya orang Indonesia itu sabar banget mental kuat terus nerimo iya pokoknya kalau disuruh kerja apapun itu selama bisa dikerjakan selama masih kuat dia akan kerjain walaupun sebenarnya bukan job mereka kadang banyak ya orang Indonesia yang dikerjakan di luar job padahal kalau mau lapor itu bisa saja majikan dilaporin karena udah dipekerjakan di luar job tapi kebanyakan dari teman-teman PMI ini mereka bisa nerimo guys yang penting gaji lancar selama bisa dikerjakan mereka akan kerjakan thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.